Pemirsa di tengah bencana banjir yang masih melanda, PPBD Kebupatan Batanghari juga menghimbau masyarakat untuk waspada bencana hidrometeorologi lainnya. Salah satu bencana yang perlu diwaspadai yakni angin puting beliung. Di samping penanggulangan terhadap bencana banjir yang saat ini masih melanda, masyarakat di Kebupatan Batanghari saat ini juga dihimbau untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi lainnya, diantaranya seperti angin puting beliung. Kondisi ini diungkapkan oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupatan Batanghari Syamra Lubis. Menurutnya curah hujan yang tinggi hingga disertai angin kencang berpotensi terjadi hingga menimbulkan cuaca ekstrim. Terlebih baru-baru ini di Kecamatan Maru Sebu Ulu, angin kencang mengakibatkan papan reklam berukuran besar ambruk. Selain itu, cuaca ekstrim yang mengakibatkan munculnya sambaran petir juga harus diwaspadai, karena di pertengahan Desember 2023 lalu sudah terjadi peristiwa sambaran petir di Kecamatan Maru Sebu Ulu yang menelan korban jiwa. Apakah sudah ada korbannya? Ada. Kita kemarin di Moro Sebu Ulu yang sambar petir, satu meninggal, satu di rumah sakit. Ini agar kita selalu waspada. Yang kedua, longosor bantaran sungai. Mohon dan harap kepada saudara-saudara yang tinggal di sepanjang bantaran, agar berhati-hati karena bibir sungai kita sangat labil tanahnya. Jadi untuk itu, harapan kami agar melaporkan setiap kejadian-kejadian sebesar dan sekecil apapun itu. Tidak hanya itu, masyarakat di Kebupatan Batanghari khususnya yang berada di pinggir bantaran sungai juga diminta tetap waspada terhadap bencana longsor. Bencana ini juga berpotensi terjadi karena kondisi tebing atau bibir sungai yang labil terlebih di tengah kondisi bencana banjir yang saat ini melanda. Berdana Atrio, Jambi TV